Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saudara, kembali kita berjumpa lagi dalam Pemimpin Super Suara Perempuan. Kali ini dalam episode Peredam Konflik. Kali ini Bu Suara Swati, Pak Bijak, dan Pak Sangga, tiga tokoh pembelajar di komunitas Kedai Suara, sedang berbincang mengenai ketangguhan menghadapi konflik. Sejauh mana perempuan punya andil, berperan, dan juga berpartisipasi dalam penyelesaian permasalahan sosial, setidaknya di lingkungan mereka. Atau justru merekalah para perempuan ini yang paling rentan menjadi korban pasif atas konflik dan juga kekerasan yang terjadi di masyarakat. Nah, Kedai Suara dengan caranya sendiri menunjukkan pada kita bagaimana peran perempuan menghadapi permasalahan sosial, sekaligus juga memperlihatkan pada kita betapa perempuan bisa lebih rasional saat menghadapi satu kondisi emosional. Dan bagaimana istri Pak Sanggah dan Pak Bijak mampu meredam emosi pria-pria belahan jiwa mereka ini? Yuk sama-sama kita simak kisahnya. Inilah pemimpin super Suara Perempuan. Biarkan perempuan bersuara Biarkan perempuan bersuara Biarkan perempuan bersuara Tarik-tarik, siapin, siapin Ini dipegang itu tambangnya Siap, 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 siap Baik, dua kubu sudah siap ya Siap Kubu perempuan siap Siap Oke, kubu laki-laki siap Siap Oke, baik Tambangnya diakat dulu Tunggu abah-abah baru ditarik ya Tarik tambang ini adalah alat uji Lebih kuat manakah antara laki-laki dan perempuan Siap Siap Tarik pada hitungan ketiga ya Satu Dua Tiga Tiga Terima kasih telah menonton! Lapor Pak Bijak, dengan alat ukur tarik tambang ini, jelas sudah bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan. Loh, tarik tambang ini tadi serius toh? Bukan sekedar main-main toh? Kok main-main? Main-main gimana? Ini beneran! Ini alat ukur kekuatan antara laki-laki dan perempuan Pak Bijak. Waduh Pak Sanggah ini, ngukur soal sepenting ini kok cuma dengan tarik tambang itu loh? Loh, ini kan ukurannya nyata Pak Bijak. Semua orang bisa menyaksikan, bisa merasakan, bisa membuktikan. Gimana Bu Suara? Ngapain sih Pak Sanggah ini? Sedang mengukur kekuatan laki-laki dan perempuan lewat adu tarik tambang, Bu. Terus? Terus ternyata laki-laki yang menang, jelas kan? Oh, ini bukan adu kuat ini Pak Sanggah. Ini namanya adu otok. Ya, apa bedanya Bu? Yang bikin kuat itu kan ya otok. Ya, nggak fair lah Pak Sanggah. Kalau mau ngadu itu, ya adu kecerdasan. Ya, betul itu Pak Sanggah. Wah, kalau dalam hal kecerdasan, memang sih lomba cerdas cermah di televisi sudah menjelaskan. Bahwa yang menang bisa laki-laki, bisa perempuan gitu Pak Bijak. Iya. Tapi kan tetap aja, banyak yang menang laki-laki, ya kan? Ya kan? Sudah, sudah. Sebaiknya tanding catur saja lah. Wah, boleh, boleh. Siapa takut? Ayo Pak Sanggah, kita kan nggak pernah ketemu di meja catur tau? Oke, oke. Di kalangan anak-anak muda, aku juaranya. Di kalangan para sepuh, sampean jawaranya. Ayo! Ayo, 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 ayo. Ya, sudah, sudah. Silahkan tanding catur saja sana. Ayo tanding. Kami perempuan mau ngerembuk soal penting. Loh, soal penting apaan, Bu? Oh iya. Di kelurahan ada program benah dapur. Jadi ada dana yang tersedia untuk membenahi dapur. Nah, kami-kami ini mau rembukan bagaimana enaknya nanti. Loh, emangnya ada ya, Bu? Ah, Pak Sanggah ini. Sudah, sudah. Sudah, aku tinggal sebentar ya. Wah, program benah dapur. Apalagi nih? Hah, udahlah. Ayo Pak Bijak, tanding catur. Siapa bilang aku kalah sama si Meon yang minggu lalu ngalahin Pak Bijak? Ah, ayo. Siapa hitam, siapa putih? Mana supporter hitam? Mana? Sekarang supporter putih mana, supporter putih? Wih, mantep, 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 mantep. Yang putih sini, aku putih ya. Siap? Siap, Pak Bijak? Sebentar, enak saja. Sweet dulu. Yang menang, menentukan pilihan. Oke? Singkat cerita, Pak Sanggah dan Pak Bijak tanding catur. Selama ini memang Pak Sanggah belum pernah kalah melawan pemain lain. Tapi juga belum pernah menang melawan Pak Bijak. Keduanya memang jago catur. Angin selatan tampaknya sedang berpihak pada Pak Bijak. Teriakan supporter yang riu gemuruh membuat panas hati Pak Sanggah. Sampai ketika starnya terancam mati, Pak Sanggah termakan hasutan supporternya bahwa langkah Pak Bijak itu keliru alias curang. Wih, apa ini? Hitam tuh, jalan ke tengah, jalan ke tengah. Wih, Pak Sanggah. Bisa itu langkah, bisa itu. Nggak bisa itu. Eh, Pak Sanggah jangan ngawur ya. Siapa yang curang? Kalau begitu, kita lanjutkan di luar lapangan. Ayo. Wah, 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 kelewatan. Kelewatan apanya? Ini sudah menyentuh harga diri laki-laki sejati. Ayo kalau berani, ayo. Wah, Pak Bijak nantang nih. Eh, jangan gitu dong. Katanya namanya Bijak. Ini kok nggak Bijak sana, nggak Bijak sini. Udah, terus terang aja. Kalau tadi nggak curang, udah sekak mati kan? Ah, sekak mati apa? Ayo, kita lanjutkan di luar lapangan. Dengan cara laki-laki. Ayo. Wah, ini udah tantangan terbuka nih. Pantang bagiku untuk mengalak. Situ jual Sanggah Borong. Sanggah ini pejantan sejati. Weh, bener-bener, singkat aja, singkat. Eh, 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 ada apa ini? Lah, baru ditinggal sebentar saja. Kok rame-nya kayak begini? Nah, ini topu. Trebutan apa sih, Pak Sanggah? Pak Bijak? Halo, layo topa. Ada apa ini? Kok pakai cengkerman-cengkerman kerah baju seperti itu? Belum tahu, Pak. Jangan panggil aku Sanggah kalau aku mundur. Maaf. Tempat ini haram hukumnya berkelahi. Ayo, semua mundur. Mundur. Mundur, mundur, mundur. Jangan membuat Susana makin panas, ya. Iya, Pak. Sudah, sudah. Gak biasa-biasanya Bapak terpancing emosi malu, Pak. Lihat nih. Aku sama Ibu Sanggah gandengan erat gini, loh. Kami itu barusan rembuk soal benah pawon, dapur. Dan kita berdua jadi pasangan. Arisannya sepasang-sepasang. Ayo, topa. Kan Bapak yang ngajari aku sama anak-anak untuk pakai hati, bukan pakai otot. Iya, itu abisnya. Gak jadi berantem, ya kan? Iya, lho, Pak. Tadi rembuknya rame. Asik banget. Ya kan, Jeng? Pakai suite segala. Yang menang, yang menentukan. Boleh, sama, cuy. Se, 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 apa katamu tadi? Sweet? Lho, kok sama ya? Hah? Nah, kan? Sama-sama suite, oh tadi? Ya sudah, sekarang saatnya damai. Cukup yang berseteru di TV saja. Kita tunjukkan pada aparat, kalau kita, rakyat kecil, jauh lebih berakal. Ya, Bu Sanggah? Bu Bijak? Ya sudah, demi sayangku yang saling mesra ini. Aku gak jadi marah deh. Baiklah, kalau begitu aku setuju. Ayo masuk kalah sama perempuan. Mereka saja bisa akur gitu kok ya, Pak Sanggah? Ya, ini yang saya kagumi dari Pak Sanggah dan Pak Bijak. Makanya kedai kita selalu ramai dikunjungi. Semua bisa dan mau belajar. Oh, pasti tuh, pasti. Kita kan teladan bagi masyarakat, ya gak Pak Bijak? Setuju, betul sekali, betul. Ah, gak salah pilih suami aku ini. Iya, Jeng. Kita memang perempuan cerdas kan? Milih pasangan, ya orang yang tahu bagaimana bersikap, ya Toh? Iya, sebagai perempuan, gak di rumah, gak di luar rumah, kita ini fasilitator, mediator, dan negosiator perdamaian, kan? Begitu juga saat terjadi konflik-konflik kecil pada pasangan kita ini. Begitu juga kalau terjadinya di tingkat masyarakat. Perempuan harus menjadi fasilitator, mediator, dan negosiator, seperti yang Bu Sanggah bilang tadi. Istri saya tuh. Itu sebabnya saya selalu mengajak ibu-ibu kita untuk datang ke kelurahan. PKK itu bisa untuk tempat belajar, sekaligus tempat untuk menempat keterampilan kepemimpinan para ibu. Gitu tuh, Pak. Tapi Bu Sanggah itu istri itu. Dan seperti Bu Suara selalu tekankan, pentingnya berorganisasi. Ternyata PKK cukup efektif untuk pelan-pelan, selangkah demi selangkah, mengajarkan prinsip-prinsip organisasi. Iya, betul ibu-ibu. Bahkan kita di sana juga belajar mengelola organisasi, serta keuangan organisasi. Kami semua ini, masing-masing di PKK, punya peran yang saling membantu. Karena itu, Bu. Kalau kata orang sih, learning by doing. Belajar dengan melakukan. Memang ya di situ tempat perempuan belajar menjadi pemimpin. Dan PKK serta karang taruna untuk anak remaja kita, adalah tempat yang paling bagus untuk belajar berorganisasi. Betul itu, Bu. Kan sejalan dengan kedai suara yang giat menyuarakan kestaraan, Bu. Kita belajar, semua belajar, agar bisa mendukung perempuan kita di Dewan. Perempuan yang ada di lembaga-lembaga pengambil kebijakan itu. Ya, siapa tahu di masa-masa yang akan datang, banyak perempuan di masyarakat kita ini yang memimpin, Tau, Bu. Oh iya, kemarin sayang Bu Suaras tidak hadir. Kami ini, Bu, ngobrolin soal dukungan untuk kepala keluarga perempuan yang tidak seluas bagi kepala keluarga laki-laki. Wah, asik dan rame tuh, Bu. Ya jelas beda, Tau, Bu. Kan laki-laki yang bertanggung jawab soal keluarga. Benar, Pak. Tapi kan perempuan tunggal itu juga kepala keluarga. Dia yang bertanggung jawab karena suaminya, sang kepala keluarga, sudah meninggal, Tau, Pak. Mudah-mudahan hanya karena proses. Meskipun sebenarnya ini juga tidak perlu terjadi, ya. Ya, begitulah perempuan di daerah bencana, perempuan di daerah konflik, masih harus mendapat perhatian dari kita-kita semua ini. Ah, ibu sudah baca koran hari ini belum, Bu? Ada berita menarik apa, Pak Bijak? Ya, sudah-sudah. Sekarang silahkan, Pak Bijak, Pak Sanggah, caturnya ditutup saja. Sudah nggak panas, Tau, dadanya. Oh, siap, Bu. Beres, Ibu Suaraswati. Yaudah, sini. Saya ikut masukin pion-pionnya, biar akur. Nah, gitu kan keren. Jadi, cerita rembukannya tadi bagaimana, Tau? Kok bisa itu lho, Bu? Ya, bisa, Tau, Pak. Nah, pemimpinnya saja, Bu Suaras, gitu lho. Siapa dulu teman ngobrolnya di kedai ini? Pak Sanggah dan Pak Bijak, kan? Ah, bisa aja, Bu Suaras ini. Terus-terus gimana, Bu? Jadi, kami tadi berembuk. Dana perbaikan dapur di wilayah kampung kita tidak cukup untuk semua dapur yang ada. Nah, atas usulan perempuan tercinta, Pak Bijak, bagaimana kalau kekurangannya ditambah sendiri? Nih, itu hasil obrolan berdua kok dengan Bu Sangga. Wah, mantap itu. Nah, kalau nambah sendiri semua kekurangannya, kan pasti banyak, tuh. Makanya kami usul. Ibu-ibu kan suka pada Arisan, tuh. Nah, Arisan buat nutupi kekurangannya. Loh, tapi kok bisa berpasang? Diam dulu, Pak Sangga. Kita dengar. Serius ini, serius. Silahkan dilanjut, Bu. Karena jumlah warga banyak, jadi sekali Arisan bisa keluar dua dapur untuk diperbaiki. Ya, ya, ya. Terus? Terus, Bu? Ya sudah, kami akhirnya suite. Berpasang-pasangan. Yang menang, dipasangkan dengan yang menang. Jadilah, Ibu Bijak sama Bu Sangga. Pasangan yang memenangkan Arisan ini untuk dapat duluan. Oh, lumayan lho dana perbaikan dapurnya. Eh, satu dapur sepuluh juta, ya? Wah, pasti ini karena suara perempuan kita di Dewan sudah mulai terdengar, ya? Lah, kok ada perbaikan dapur segala? Sepuluh juta lah kok banyak, dapurmu. Loh, ya dapurmu juga, Pak Bijak. Kan dapur kita berdua yang mau diperbaiki. Ya, ya, ya. Tapi, apa benar sepuluh juta satu dapur, ya? Kalau begitu, mah, nggak perlu urunan lagi. Wah, iya, iya. Melihat Bu Suaras diam saja, ini pastinya nggak segitu ini, Pak Sangga. Curiga saya. Ya, iyalah, Pak. Kami Arisan itu buat nambahin. Karena dandanya kurang. Dapatnya masing-masing dapur satu juta. Padahal kalau dihitung-hitung... Semua perbaikan membutuhkan satu juta setengah, ya, Buya. Nah, yang lima ratus Arisan. Orang sekampung, toh. Ya, beres jadinya. Wah, 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 wah. Bagus, bagus itu, bagus. Bisa kelar sepuluh tahun, tapi, tuh. Ya, enggak lah. Kan sekali kocok sepuluh pasang sekaligus. Kelurahan kita kan ada berapa kakak? Coba hitung aja. Wah, bagus, 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 bagus. Kira-kira nanti ada nggak ya dana buat benah garasi? Alah, Pak Sangga ini bikin orang Arab saja. Eh, ngomong-ngomong apa ya ini perbaikan dapur gara-gara perjuangan perempuan kita di Dewan, Tau Bus Baras? Mudah-mudahan, Pak. Semakin banyak kepentingan perempuan mencuat dan dibela di ruang-ruang Dewan, kami jadi semakin semangat menjalankan kehidupan sebagai istri dan juga sebagai ibu. Betul kan, Bu Bijak, Bu Sangga? Kalau perempuan kita di Dewan sudah semakin sering berbicara, pasti hasilnya akan semakin melegakan kaum perempuan. Perempuan kan yang harus menanggung beban keluarga kalau suaminya pergi atau mungkin menghilang tanpa kabar. Terus itu yang suaminya menjadi cacat karena sesuatu. Seperti Pak Rono tetangga kita itu lho, kena stroke. Lumpuh, enggak bisa cari nafkah. Padahal umurnya baru 45 tahun. Anaknya masih kecil-kecil. Ya, ya. Ini jadi PR buat kita semua. Para perempuan terpaksa berperan sebagai kepala keluarga karena keadaan. Harus mendapat perhatian dari pengelolaan negeri ini, Tau. Harus itu. Apalagi waktu kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana perempuan yang sendirian dengan kemiskinannya harus menghidupi anak-anak. Iya juga ya. Nah, Bapak bisa bayangkan kan, kalau keadaannya seperti itu, bagaimana mungkin kepala keluarga perempuan bisa berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerah mereka-mereka. Meskipun mereka ingin sekali, tetap tidak mungkin, Kak. Wah, obrolan kita jadi melebar kemana-mana ya. Ya, lumayan. Kedatangan kita tepat waktu juga kan, Ibu-Ibu? Iya. Kalau telat, sudah ada pion yang terlempar jauh, Tuh. Pion Pak Sangga. Iya, enggak juga, Tau. Tadi itu cuma sedikit esmosi saja. Maklum, saya memaklumi esmosi Pak Sangga, Kok. Esmosi, Pak. Maklum, perut belum sempet isi. Nah, itu. Dipanas-panasin sporter. Ya, mana tuh sporternya tadi? Mana tuh? Kadang memang kekalahan yang sekecil apapun sering bikin sumuk ya, Pak. Meskipun kalahnya secara cantik ya. Wah, Pak Bijak ada-ada aja. Mana ada kalah kok cantik. Loh. Yang ada kalah ya kalah. Udah kalah ya kalah. Pak, tapi Bapak hebat lho. Bisa kalah terhormat. Hah, terhormat? Terhormat apa? Coba jelasin, Bu. Coba, Bu. Loh, menurunkan cengkeraman yang sudah menguat di kerah baju orang itu, suatu kehormatan luar biasa lho, Pak. Wah, Bu Sangga ini cerdas banget lho sekarang. Benar itu, Pak Sangga. Menarik diri dari kemarahan adalah sebuah kehormatan. Pertanda kesabaran dan kesadaran yang tinggi. Wah, jadi GR saya. Jadi seneng saya nih. Saya, saya. Terus, mungkin kayak itu ya tadi perbaikan garasi, ada dananya juga dari kelurahan. Ngarep ya, Pak Sangga ya. Tapi, para Bapak belum tentu seahkur perempuan lho. Kalau banyak Bapak dapat dana, nanti rebut. Kayak tadi tuh, main catur sebentar kok terus mau gontok-gontok kan. Ya, maaf ya, Pak Sangga ya. Ya, kan ini juga berkat perempuan-perempuan kita. Ya nggak, Pak Bijak? Betul. Konflik seperti ini memang mungkin terjadi, Bapak-Bapak. Dan semakin besar skalanya, bisa menjadi masalah bagi pemerintah. Nah, kejadian tadi buktinya kan? Oh ya, kalau mau ngomong peran perempuan dalam perdamaian, bukan cuma dalam mendamaikan para pria lho. Tapi banyak, Pak. Iya, bahwa kami, para istri ini, bukan hanya bisa mendamaikan suami yang bersengkarut. Oh, masuk akal, Bu. Masuk akal. Saya sendiri punya bukti betapa kuat pengaruh istri. Ah, tuh pas banget tuh. Coba itu TV-nya dibesarkan suaranya. Ada dialog menarik tuh. Coba. Betul. Seharusnya kita mengajarkan bagaimana perempuan mempunyai skill dan pengetahuan yang baik. Dengan memperkenalkan prinsip-prinsip tanpa kekerasan. Bahwa mereka bukan hanya korban. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana melakukan perubahan pada dirinya. Oh, jadi mereka diajarkan bagaimana mengendalikan diri dan memasukkan prinsip-prinsip tanpa kekerasan itu ya. Wah, menarik, Mbak. Terus bagaimana? Nah, setelah itu, perempuan juga harus belajar tentang bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik. Kita melihat kan banyak sekali ya perempuan yang tidak bisa mengungkapkan atau mengekspresikan pendapatnya. Karena memang mereka tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi. Atau bahasa komunikasinya itu bedalah dengan yang ditangkap oleh laki-laki. Nah, dari situ kita mencoba untuk menggunakan pendekatan komunikasi yang paling jitu dengan memberikan pengertian kepada ibu-ibu tentang kebutuhan kita untuk memahami dan untuk dipahami. Wah, keren. Topiknya menarik nih. Ayo, ayo kita dengerin dulu. Itu kita sudah habis. Terima kasih atas kebersahabannya. Telat kita nontonnya. Baiklah, kembali ke obrolan kita tadi. Gimana-gimana Pak Bijak? Misalnya apa? Misalnya, semula saya kan tidak ingin belanja, Bu. Tapi begitu bersama istri, ya akhirnya beli juga, Bu. Kini jaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, mengapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini jaman memang sudah berubah, Biarkan perempuan berkreasi, Tentang keadaan di negeri ini, Biarkan perempuan bersuara. Terbukti bukan? Perempuan bukan hanya sekedar makhluk lemah lebut manja, bukan hanya disekat ruang kedai suara, tetapi di belan lain bumi pertiwi. Pada kasus di Ambon, para perempuanlah yang memainkan peran signifikan dalam mengakhiri konflik di wilayah tersebut, dengan saling tersenyum dan bertegur sapa. Aktivitas perdagangan dan juga jual beli yang mereka lakukan mencairkan ketegangan yang mencekam. Ini bukti bahwa perempuan tidak hanya tinggal diam saat ada konflik. Ayo, jangan kalah dengan mereka, jangan juga hanya di kedai suara, perempuan berinisiatif menjadi jembatan perdamaian. Perempuan dapat melakukannya dimanapun, suara perempuan harus terdengar. Semoga wakil kita di Dewan tak bosan-bosannya mendiskusikan peran besar perempuan bagi negeri ini. Semoga wakil kita di pemerintahan meningkatkan jumlah dan peran perempuan di berbagai lini sebagai bentuk pengakuan atas partisipasi perempuan. Ayo, kita libatkan perempuan dalam setiap perundingan perdamaian. Perempuan harus bersuara, harus berdaya. Sampai jumpa di suara perempuan episode berikutnya. Sampai jumpa. Biarkan perempuan bersuara 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 Terima kasih.